Halo semuanya, salam Pak John. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat mantul nih guys. Jadi untuk kalian yang ingin tahu judulnya, judulnya ada di deskripsi. Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi teh supaya lebih santui guys. Oke gak usah lama, langsung aja kita ke videonya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menyembeli kerbau nih guys. Pria itu bernama Simon. Sedangkan di tempat lain ada seorang wanita yang sedang sibuk di dapur untuk masak-masak. Wanita itu bernama Toya. Saat itu Toya sedang dinasihati oleh neneknya supaya masa depannya bisa cerah. Karena ternyata ibu Toya meninggal akibat dituduh gila. Dan sekarang Toya juga dianggap gila. Karena dia mengajarkan agama tanpa latar belakang pendidikannya. Kemudian saat selesai masak di dapur, Toya pun melihat ada orang yang akan bersekutu wadidaw di siang bolong cuy. Kacau. Karena ya desa itu bebas melakukan sekutu wadidaw dimana saja dan kapanpun mereka mau guys. Sementara itu Toya yang melihat hal itu pun gimana gitu. Tapi ia sempat terpancing loh. Namun dia tetap tidak ingin melakukan hal itu. Dia memilih mandi agar badannya kembali suci. Namun Toya tak mengetahui kalau ada anak yang sedang mengintipnya pada saat dia sedang mandi guys. Kacau nih. Anak itu pun akhirnya bingung sendiri dan takut karena melihat gunung aktif si Toya guys. Kacau kacau kacau. Sementara itu terlihat Simon yang sudah kembali ke desa dengan membawa hasil sembelinya. Dia pun gak pelit orangnya guys. Dia membagikan daging kepada para tetangganya. Namun karena dia canggung kepada Toya. Dia pun menyuruh anak kecil untuk memberikan kepada Toya. Setelah itu Simon pun pergi menemui pacarnya yang merupakan seorang janda bernama Nona. Disini Simon datang menemuinya untuk meminta jatah hariannya di siang bolong loh. Kacau. Mona awalnya menolak. Karena dia menganggap kalau Simon ada perasaan kepada Toya. Hal itu pun membuat mereka menjadi berdebat. Namun pada akhirnya Simon bisa menjelaskan semuanya kepada Mona. Bahwa dia hanya mencintainya. Setelah masalah itu selesai. Mereka berdua pun bersekutu wadidaw di siang bolong dan di tempat itu juga guys. Sementara itu terlihat Toya yang sedang menjemur daging yang diberikan Simon sebelumnya. Lalu Toya memberitahu kepada muridnya bahwa singkong itu adalah tanduk iblis yang tak boleh disentuh. Alias singkong perkasa guys. Kemudian Sim pun berpindah terlihat Toya yang sedang mengajarkan agama kepada murid-muridnya. Namun beberapa muridnya dilarang bergabung oleh orang tuanya. Karena Toya dianggap sedang mengajarkan aliran sesat. Tak lama setelah itu ada sebuah mobil yang datang ke tempat Toya. Terlihat ada seorang wanita dan seorang pria yang turun dari mobil. Ketika sampai mereka pun disambut oleh anak-anak. Wanita itu pun bertemu dengan Toya dan merasa sangat senang. Ternyata wanita itu bernama Sela dan dia merupakan adik Toya yang merantau ke kota. Supaya bisa mengubah nasibnya. Dan agar tak seperti kakaknya. Mereka berdua pun memiliki sifat yang jauh sangat berbeda. Karena Sela dan pacarnya itu belum menikah. Sehingga ketika sedang disambut oleh para warga. Mereka berdua pun disuruh untuk tidur terpisah. Supaya mereka tidak bisa bersekutu wadidaw guys. Namun ketika sedang tidur Sela dan Toya terbangun. Diketahui Toya telah berumur 25 tahun. Dan dia belum pernah sekalipun bersekutu wadidaw. Alias bersekutu dengan singkong perkasa guys. Sela pun memberikan Toya sebuah kalung yang katanya bisa mendapatkan singkong perkasa. Setelah memberikan kalungnya. Sela pun kemudian pergi menemui pacarnya tanpa basa-basi. Mereka berdua pun langsung mengambil posisi yang tepat untuk bersekutu wadidaw. Saat wadidaw berlangsung. Mereka berdua itu ternyata tahu sedang diawasi oleh Toya. Namun mereka sengaja melanjutkannya dengan maksud memberikan edukasi kepada kakaknya. Adik Jahanam ini kak. Besoknya terlihat Toya yang sedang sibuk memasak. Dan Sela pun datang dan mengingatkannya untuk menjaga kondisinya supaya tidak sakit guys. Setelah itu si Sela pun keluar mencari udara segar. Dia pun kemudian tak sengaja bertemu dengan Simon yang baru saja selesai wadidaw dengan pacarnya guys. Dan terlihat jelas oleh si Sela. Lalu si Sela pun dengan jurus yang sudah ia pelajari di kota. Sela pun mencoba untuk menggoda si Simon. Yang pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menunjukkan skill mereka masing-masing. Tak lama setelah itu mereka pun bersekutu wadidaw guys. Di sisi lain terlihat Toya yang sedang bingung mencari si Sela. Dia pun mengajak pacar Sela untuk mencarinya. Namun setelah pacarnya itu menemukan dan melihat Sela yang sedang diolah oleh wadidaw si Simon. Hal itu pun membuat emosi pacarnya tak tertahankan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertengkar hebat. Simon berhasil mengalahkannya. Pacar Sela pun langsung pulang karena merasa malu guys. Sementara itu Toya pun menemui pacar Sela untuk menasehatinya. Namun tiba-tiba pacar Sela paksa Toya dan mengajaknya untuk bersekutu wadidaw bersama guys. Untung saja hal itu dilihat langsung oleh nenek Toya. Yang pada akhirnya pacar Sela diusir dari desa. Beberapa hari kemudian terlihat Toya yang menghampiri anak-anak yang tidak ikut belajar bersama. Saat itu dia pun sadar kalau dia hanya dianggap sebagai pembawa masalah di desanya. Dia pun menemui Sela yang dianggap pembawa pengaruh buruk kepada sekitarnya. Sela pun tak terima dan mengajak Toya untuk keluar dari desa. Karena dia merasa orang-orang di desa yang pada gila. Di sisi lain terlihat salah satu muridnya yang sedang bermain di pantai. Ia kemudian memberitahu kepada temannya kalau dia sedang menyukai seseorang. Temannya itu ternyata memberitahu hal itu kepada Toya. Sehingga membuat Toya marah dan memasukkan pasir ke dalam buah anak itu. Anak itu pun memberitahu kepada ibunya apa yang sudah Toya lakukan kepadanya. Keesokan harinya ibu anak itu pun mengumpulkan warga desa untuk menghukum si Toya. Kebetulan ada Sela di situ yang mendengar kabar itu. Dia pun bergegas memberitahu kepada Toya dan menyuruhnya untuk segera kabur. Pada akhirnya mereka pun bertengkar dan membuat Sela kewalahan dan pergi meninggalkan Toya. Kemudian Toya menemui Simon dan meminta Simon untuk melindunginya. Simon malah minta jatah dan akhirnya membuat Toya pergi. Simon pun mengejarnya sampai ke tengah gurun. Setelah berhenti berbincang-bincang, ternyata mereka memiliki perasaan yang sama guys. Pada akhirnya mereka berdua pun bersekutu wadidaw di tengah gurun pasir cuy. Gila. Namun saat bersekutu, murid Toya melihat mereka melakukan wadidaw. Sehingga membuat Toya pergi guys. Simon pun sangat marah karena udah diganggu sama murid Toya. Dan dia pun memukul murid Toya hingga tak berkenyawa. Karena panik, si Simon pun membuang mayatnya ke pantai. Akan tetapi hal itu dilihat oleh anak Mona. Para bocil pun berkumpul untuk membahaskan teman mereka. Simon pun dijebak dan dihajar oleh para bocil hingga tak bernyawa. Mona yang melihat hal itu pun sangat panik. Dia pun menyuruh anak-anak untuk berbohong dan mengatakan bahwa Toya dan Sailala yang menewaskan si Simon. Kemudian Sailala dan Toya pun ditangkap oleh warga desa. Dan mereka berdua pun dibakar guys. Dan film pun tamat. Oke sekian dulu dari video kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Terima kasih telah menonton!